Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesi kali ini kita Belajar bersama Mengulas Karya Absak Syauki Ada baiknya kita mulai Dari doa yang terkenal dari Para kotot yaitu Sebelum kita mulai Untuk huruf Ada baiknya kita Memulai terlebih dahulu dari dasarnya titik Dasar kemiringan maksudnya Ada dua titik Pertama dasar kemiringan huruf Itu untuk mengukur Kemiringan dari Grup yang berdiri Lalu Yang kiri kanannya untuk mengukur Busola Ini Dasar dari Alif Ini dari Bak Dari kedua Titik belah ketupat Setiap sisinya itu sama Ini lurus vertikal Ini lurus vertikal 0 derajat Ini 45 derajat Garis lurus Garis lurus ini Yang keatas Garang disebut 0 derajat Tapi lebih populer disebut 90 derajat Karena garis lurus Antara keduanya disebut 45 derajat Biasanya ini untuk kemiringan titik Di setiap karian Antara 90 derajat dan 45 derajat Dibagi dua Inilah 22,5 derajat Inilah kemiringan dari setiap huruf nantinya ke depannya Oke Kita mulai dari Ke Kalimat Yang pertama Dari Robby Penting sekali memperhatikan Kemiringan awal Kemiringan awal dan kemiringan akhir Biasanya kemiringan awal itu Kalau enggak 22,5 Berarti 0 derajat Ataupun 90 derajat Itu garis vertikal Kita awali dengan 22,5 Tiga gerakan Satu Dua Tiga Taris Tinggi dari kepala Rock itu Dua setengah Kornya Dua titik Karena Tiga gerakan tadi Rock Terlihat Mangkung Di sekitar Lima Lima ton Dalam Selanjut ke Bak Tarik bursola dulu Bursola bak Dari leher Kemiringan awal Tetap sama 22,5 Tarik Satu Tiga Tiga gerakan Satu titik Kedalaman Lebarnya 6 titik Tingginya Dua titik Di sini Oke Itu kalimat Robby Dalam Chod Sulus Selanjutnya Kita buat Dalam Bentuk Chod Nazki Karena Untuk Mengenai Perbedaan Sama Juga Kemiringan Awal 22,5 Satu Setengah Sini Kalau Nazki Korb Lalu Kita sejajarin Dengan Untuk Mengambilan Rebak Kita buat Sama Juga Tiga gerakan Satu Dua Tiga Karena Panjang Atas Kepala Kepala Rob Dan Ekor Itu Dia Membentuk Sudut Sepertiga Disini Ini Satu Setengah Ini Dua Titik Lebar Ekor Juga Dua Titik Ini Sama 22,5 Ini Lima Baiklah Kita Cukupi Sesi Kali Kali Ini Ini Sesi Yang Tidak Bermaksud Untuk Menggurui Tapi Sama-sama Belajar Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama Sama Terima kasih telah menonton